Kecamatan Teluk Bayur menggelar pawai pembangunan memperingati HUT RI ke-73 Sabtu 18 Agustus 2018 sekitar pukul 8 pagi. Pawai dimulai dari lapangan Teluk Bayur melewati Jalan Sungai Kuyang, Jalan Kampung Baru, Jalan Abu-Abu, dan kembali finis di lapangan Teluk Bayur. Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Bupati Braumuharam diikuti para pelajar mulai dari tingkat paut hingga SMA yang berada di wilayah Kecamatan Teluk Bayur. Pantauan Benyus TV di lapangan, dalam barisan pawai pun banyak terlihat pernek-pernek kreasi dari masing-masing peserta. Mulai dari pakaian adat Nusantara, profesi, hingga pakaian dari barang daur ulang. Bahkan, puluhan kendaraan roda dua maupun roda empat pun dihias sedemikian rupa, turut mewarnai pawai pembangunan yang memang merupakan agenda tahunan Kecamatan Teluk Bayur. Ditambah lagi, pentas seni yang ditampilkan semakin menambah kemeriahan acara. Dalam kesempatan itu, Bupati Muhara menyampaikan kegiatan pawai pembangunan merupakan salah satu bentuk meningkatkan kreativitas para pelajar serta kesempatan untuk ajang silaturahmi antarkelurahan. Yang menjadi dasar kita melaksanakan ini adalah sebagai sarana untuk mensosialisasikan, memperkenalkan budaya-budaya yang ada di lingkungan masyarakat Teluk Bayur. Tentu para peserta nanti, mungkin berasal dari masing-masing desa, perulahan, akan menunjukkan budaya daerahnya masing-masing. Sehingga semakin memperkaya rasa kebersamaan kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Sementara Cama Teluk Bayur, Nazarudin mengatakan, selain sebagai bentuk partisipasi pihaknya dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ajang ini juga dilakukan pihaknya untuk mempererat hubungan yang baik antar pemerintahan dan masyarakat Teluk Bayur. Selain itu, dikatakan Nazarudin, pihaknya akan terus berkomitmen menggelar pawai pembangunan dengan nuansa yang berbeda-beda. Pada tahun ini, masing-masing peserta diberi kupon untuk mendapat kesempatan memperoleh Dole Prize. Ya tentu kita sebagai anak bangsa ya, untuk memaknai daripada peringatan pada hari ini, untuk dapat mengisi daripada proklamasi merdekaan ini dengan halal yang positif. khususnya kepada kita generasi perusbangsa untuk dapat membangun negara kesempatan Indonesia ini tidak terkecuali di Kecamatan Teluk Bayur. ada peningkatan pada tahun ini, khususnya kita menyiapkan dores kepada peserta daripada pawai pembangunan pada saat ini. selamat menikmati. selamat menikmati.